selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kali ini akan mereview deskripsi teleprompter yang biasa digunakan seorang youtuber untuk berbicara langsung depan kamera tanpa harus lupa jadi biasanya seorang presenter juga biasanya menggunakan teleprompter di studio televisi baik itu berita dan sebagainya namun kita bisa mendapatkan teleprompter secara komersial yang seperti yang saya bawa ini kita pakai teleprompter T2 dari DSP nah ada apa saja nanti kita akan buka bareng-bareng nanti juga kita akan belajar bagaimana cara memasang dan memakai teleprompter itu oke kita buka langsung untuk harganya bisa cek link di bawahnya ya sudah ada link untuk kalian mau mesen di berbagai marketplace di Indonesia saya tidak ngomong harga soalnya harganya bisa naik turun sejarah dengan video ini di upload nah disini ada beberapa yang perlu kalian tahu disini ada apa namanya ada toolnya ada remote disini dan disini ada kacanya ya kacan teleprompternya seperti ini ini ada remote di dalam kota ini terdapat ring yang bisa kita pakai sesuai dengan ukuran dari lensa kamera tapi kamera tertentu yang ukurannya bisa dipakai dengan menggunakan ring tersebut ya disini ada lensa ukuran 62mm 72mm 55mm 46mm 46mm 28mm 49mm 49mm 67mm dan disini juga ada pengair kalau kalian menggunakan smartphone ya disini ada pengair jadi bisa kalian rekam dengan menggunakan smartphone dan kamera DSLR ada dua pengair yang satu pengair untuk rekam yang sini untuk rekam dari belakang teleprompter yang pengair ini untuk sebagai apa namanya letak atau nanti tempat smartphone itu menemantulkan teks nantinya ya ada ini dan disini juga dilengkapi apa namanya kayak sebuah kain ya untuk dimersihkan kaca dan disini juga ada drainnya untuk memasang pengairnya yang akan kita pakai dan di kacangnya ini nah seperti yang bisa kalian lihat nah disini sudah saya pasang 50 80mm nanti kita belajar caranya masang bagaimana dan kalau kacangnya masih apa namanya bekas-bekas tangan dengan pekinnya nah ini sininya kayaknya ini ini untuk remote ini membantu sangat membantu ketika kalian mau mengatur kecepatan dari teksnya nanti kalau teksnya terlalu cepat kalian bisa menurunkan kecepatannya disini ada tombol yang bisa kalian pakai nanti atau mau dicepetin saya mau ke paragraf kedua langsung gitu bisa kalian cepetin nantinya ini ada tombol-tombolnya dan ini akan tertaut dengan bluetooth di handphone jadi tidak menggunakan koneksi wifi jadi menggunakan koneksi bluetooth jadi bagaimana cara pemasangnya kita simak video nah pertama-tama kita taatkan dulu pencangga smartphone-nya di sini ya ini untuk tablet ini untuk smartphone nah kita masukkan dulu disini sediakan 3 baut yang dari pabrikannya jangan sampai hilang nah kita kita masukkan baunya disini nah kita masukkan smartphone kita nah hasilnya seperti ini sekarang kita akan mencoba menjadikan smartphone ini sebagai alat perekam jadikan ini sebagai penampil dari text teleprompter ini sebagai perekam caranya bagaimana kita kita menggunakan alat perekam kita buka dulu kita pasangkan di bagian belakang seperti ini seperti ini seperti ini baru kita kita kencangkan kalau kurang kencang berarti kita turunkan di bagian paling bawahnya atau 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 nanti ini tautannya nanti kita ambil nah bagian bawah ini kita pasang nah sekarang kita akan menjadikan kamera ini ini sebagai alat ini sebagai alat untuk merekam di teleprompternya kalau yang tadi kita sebagai penampil teks ini sebagai perekamnya dimana nanti posisi kameranya nanti harus menyesuaikan seperti ini nah seperti ini maka dari itu kita pasangnya di sebelah sini akhirnya nah cara masangnya kita masukkan dulu terus kita tautkan kurang kencang kita tendangkan dulu terus kok dipotong lah ya baru kita masukkan kita ganti lensanya ringnya kita ganti ringnya seperti ini seperti ini jadi kita masukkan ke posisi kameranya kamera siap kita pakai ya selanjutnya kita akan menjadikan smartphone ini sebagai kamera untuk merekam teleprompternya caranya bagaimana kita sudah setautkan di sini kita tinggal pemasangannya aja ya kita masukkan ke dalam sini ini lalu kita tinggal tautkan kita akan memasang teleprompter ke kamera di SLR caranya kita harus menyesuaikan ukuran dari kamera di SLR nya itu di sini tertera 55mm kita harus menyamakan ringnya juga 55mm jadi biar posisi teleprompternya tidak goyah biar lebih kencang ya kita tinggal masukkan di sini tinggal tautkan sudah sudah pencang nah baru kita masukkan teleprompternya seperti ini kamerak di SLR nah seperti ini nanti hasilnya bisa seperti ini nah sekarang kita akan memasang teleprompternya ke dalam kamera di SLR yang juga sesuai dengan ukuran dari kameranya oke kita pasang dulu kalau sudah kentang seperti ini baru kita pasang teleprompternya atau kaca teleprompternya kita langsung masukkan saja seperti ini nah hasilnya nanti bisa seperti ini kemudian kita masukkan smartphone yang sudah kita install DERSPO aplikasi ini tulisannya mirip karena nanti terpantul sama cahaya dari kaca teleprompternya jadi tulisannya normal oke kita pasang hasilnya seperti ini nanti ketika di play teksnya kita sebagai audion akan membaca teks tersebut nah kita akan menggunakan remote yang sudah disediakan sama diskview bagaimana remote ini fungsinya untuk menghentikan atau mempercepat dan memperlambat tampilan dari teleprompternya teks yang nanti muncul di teleprompternya seperti ini ini kalau kita play seperti ini ini kalau kalian kelewatan nanti bisa di pause lewat sini nah seperti ini di play lagi di pause kalau terlambat terlambat bisa di cepetin seperti ini ya kecepatan nanti bisa diturunkan kecepatannya seperti ini itu jangan menggunakan remote dari yang didakan teleprompter jadi kita bisa mengatur kecepatan hai hai kali ini kita akan membahas semua orang yang menjadi Perdana Menteri Perdana Jepang siapa dia mari kita bahas bersama kita melompatkan sebagai Perdana Menteri Jepang pada 16 September 2020 lalu Yoshida Sugiyo resmi menjadi Perdana Menteri Jepang yang ke-64 wow ternyata sudah cukup banyak ya Perdana Menteri Jepang tapi kira-kira cukup penasaran gak nih dengar Perdana Menteri Jepang yang pertama nah Perdana Menteri Jepang pertama bernama Ito Yurukumi dan ialah seorang samurai ingin berkenalan lebih dekat mari kita bahas bersama nah tadi pembahasan kita tentang pengenalan alat teleporter yang kita sudah mulai dari pengenalan pemasangan dan cara penggunaannya teleporter sangat terguna bagi kalian yang kebetulan susah menghapal atau mungkin secara apa namanya secara tidak langsung susah untuk ngomong di depan kamera jadi akan sangat membantu jadi itu aja perbahasan kita kali ini kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya oke jangan lupa belajar hari ini bye